Allahu subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya La ilaha illallah adalah firmanku dan aku adalah dia Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia akan masuk ke dalam bentengku Atau penjagaanku dan barang siapa masuk dalam bentengku, maka ia akan aman dari siksaku Hadis Kutsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, selamat datang di MSLB channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi rahasia Kenapa keberadaan sang halifah ataupun Imam Mahdi sangat begitu dirahasiakan Saya seringkali dan akan terus menerus menjelaskan bahwa dari pertama kali saya tidak pernah tahu tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Dan saya tidak pernah tahu tentang Satriopi Ningit ataupun Ratu Adil Tetapi saya hanya mengenal dan mengetahui informasi tentang sosok seorang manusia pilihan Allah yang telah mencapai kesempurnaan Yang mewarisi roh ke Rasulan ataupun yang mewarisi cahaya di atas cahaya di dalam dirinya Yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini Para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah seorang manusia utusan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah Dan manusia utusan itu berjiwa ke Rasulan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini Karena itulah yang membuat saya sangat yakin Bahwa seorang manusia pilihan Allah yang mewarisi roh ke Rasulan di dalam dirinya Yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi yang saya ketahui itulah Yang mungkin yang dimaksudkan oleh para ulama sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Sang Halifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini Beliau nampak seperti orang biasa Tetapi dia adalah orang yang sudah mencapai kesempurnaan Dan beliau bukanlah dari kalangan ulama dan bukan pula dari kalangan istana Beliau bukan ahli perang Bukan ahli hadis Bukan ahli hukum dan beliau bukanlah ahli kitab Kenapa keberadaan Sang Halifah ataupun Imam Mahdi Sangat begitu dirahasiakan oleh Allah SWT Dan hanya sedikit orang saja yang bisa mengetahui dan berjumpa dengannya Allah merahasiakan keberadaan kekasih pilihannya itu Agar manusia tidak terlalu memuji dan memuja beliau Jika saja banyak orang yang bisa mengetahui dan bisa berjumpa dengannya Tentu saja akan banyak sekali umat manusia yang akan melupakan Tuhannya Apalagi pada zaman sekarang ini Banyak sekali masyarakat manusia yang selalu berlebihan Yang lebih percaya kepada sesuatu selain kepada Allah Bahkan sangat banyak masyarakat manusia Yang selalu memuji dan memuja terhadap barang-barang pusaka yang dimilikinya Banyak masyarakat manusia yang lebih percaya kepada barang pusaka Dibandingkan kepada Allah Untuk menjadi tempat penjagaan dan perlindungan untuk dirinya Sesuatu barang pusaka saja Begitu sangat dipercayai oleh masyarakat manusia Untuk menjadi penolong dan pelindung di dalam hidupnya Apalagi jika terhadap seorang halifah ataupun Imam Mahdi Pasti akan banyak sekali masyarakat manusia Yang akan memuji dan memujanya Bahkan mungkin bisa jadi Akan banyak sekali umat manusia yang akan menuhankan beliau Sehingga banyak umat manusia tidak menyadari Mereka telah melupakan Bahawa hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja Yang bisa memberikan penjagaan Dan perlindungan di dalam kehidupannya Dengan sebaik-baiknya Di dalam hadis Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya La ilaha illallah adalah firmanku Dan aku adalah dia Barang siapa yang mengucapkannya Maka dia akan masuk ke dalam bentengku Penjagaanku Dan barang siapa masuk dalam bentengku Maka ia akan aman dari siksaku Sangat jelas sekali Bahawa Allah telah memberikan petunjuk Karena sebaik-baiknya penjagaan dan perlindungan Hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah kepada sesuatu hal yang lain Dan bukan pula kepada barang-barang pusaka Jika ingin benar-benar mendapatkan penjagaan dan perlindungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan masuk ke dalam bentengnya Haruslah bisa menanamkan kalimat tauhid itu di dalam diri Kita juga harus bisa pahami Mengucapkan kalimat tauhid tersebut Haruslah dengan teknik dan metode yang baik dan benar Karena jika hanya mengucapkan begitu saja Tanpa teknik dan metode yang benar Orang-orang non-muslim pun Bisa mengucapkannya Makanya kita harus berusaha mencari tahu Keberadaan seorang walian mursida yang baik dan benar Yang mewarisi roh kerasulan Ataupun yang mewarisi cahaya di atas cahaya di dalam dirinya Agar dengan beliau Kita bisa menanamkan kalimat La ilaha illallah Dengan baik dan benar Di dalam diri kita Sehingga kita bisa masuk ke dalam bentengnya Allah Dengan sempurna Agar di setiap kehidupan kita Selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah SWT Seandai saja sang halifah ataupun Imam Mahdi Menampakkan dirinya kepada semua orang Sehingga beliau bisa diketahui oleh semua orang Dengan menunjukkan kelebihan dan kemampuannya yang di luar nalar manusia Pasti akan banyak sekali umat manusia yang takjub Karena melihat kelebihan dan kemampuan beliau Sehingga pasti akan banyak sekali manusia yang akan memuji dan memujanya Akan banyak sekali umat manusia yang akan menyanjungnya Sehingga tanpa disadari Akan banyak umat manusia Yang perlahan-lahan bisa melupakan Tuhannya Jika sang halifah ataupun Imam Mahdi menampakkan dirinya Dan mengaku dirinya kepada semua orang Tanpa menunjukkan kelebihan dan kemampuannya yang dimilikinya Tentu saja akan banyak orang yang tidak bisa menerima Dan tidak bisa mempercayainya Kebenaran yang sebenarnya Bahawa sang pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini Sudah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia Beliau sudah berada di tengah keramaian umat manusia Yang sedang berusaha Untuk menyelamatkan hati dan jiwa manusia yang dikuasai oleh hawan nafsu Janji Allah SWT Sudah dibuktikan kehadirannya Tetapi 90% umat manusia Menolak dan mengingkarinya Karena tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka Makanya banyak terjadi kerusakan Kekacauan Kehancuran Dan banyak terjadi bencana di mana-mana Itu semua disebabkan Karena hasil dari penolakan Dan pembangkangan terhadap beliau Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Adalah perjalanan seseorang pemimpin yang mendapatkan petunjuk Agar umat manusia bisa mendapatkan kasih sayang Sehingga umat manusia bisa selamat di dunia ini maupun di akhirat Sang halifah ataupun Imam Mahdi Sang halifah ataupun Imam Mahdi adalah penghulu seluruh mahluk Akan tetap menjadi rahasia bagi banyak orang Sampai kapanpun Beliau tidak akan pernah menampakkan dirinya Kepada semua orang Dan tidak akan pernah mengaku dirinya kepada semua orang Yang bisa mengetahui dan berjumpa dengan beliau Hanyalah orang-orang pilihan Allah Yaitu orang-orang yang sudah diridoi Dan sudah dikehendaki oleh Allah SWT Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua Kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini Terserah kalian saja Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini Kalian ambil saja poin positifnya Dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing Oke sobat Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Nabi dan kurangnya saya mohon maaf Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Wallahu'alam bishawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam MSLB Channel Sampai jumpa di video selanjutnya